Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Union Day Nah di video kali ini, aku mau membuat dadar gulung Ini isiannya pisang coklat Super enak banget Nah kue ini bisa untuk ide jualan Ataupun bisa juga untuk isian snack box Nah bagi teman-teman Yang pengen tau gimana cara aku bikinnya Kalian harus tonton videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya, jangan lupa Di subscribe dulu dan aktifkan juga Tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari Union Day Terima kasih Nah pertama-tama disini sudah aku siapkan 1 butir telur, lalu aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir Ini kita kocok lepas Sampai gulanya larut Nah selanjutnya akan kita tambahkan Tepung terigu, ini sebanyak 8 sendok makan Atau 80 gram 2 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 20 gram Dan aku tambahkan juga setengah sendok teh karam Selanjutnya aku tambahkan 250 ml santan Ini tadi aku menggunakan Santan karah Dan aku tambahin air ya teman-teman Lalu ini kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Dan supaya dadar gulung kita itu lembut Disini aku saring dulu Untuk memastikan Kalau tidak ada tepung yang masih Menggumpal atau bergerindil Dan kalau sudah disini aku sisihkan Kira-kira 10 sendok makan adonan Lalu aku mau tambahin dengan pasta coklat secukupnya Kita aduk-aduk rata Lalu adonan yang di mangkuk besar ini Aku tambahin dengan pasta pandan Kita aduk-aduk rata Lalu untuk adonan yang berwarna coklat ini Kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga Oke sekarang kita panaskan teflon Lalu olesin tipis-tipis Menggunakan margarin atau minyak goreng Lalu kita akan masukkan adonan yang berwarna coklat tadi Kita taruh garis-garis lurus kayak gini ya teman-teman Selanjutnya kita siram dengan adonan yang berwarna hijau pandan Kira-kira 1 sendok sayur Kita goyangkan seperti ini Supaya merata Nah ini kita masak menggunakan api kecil Sampai dia matang Nah kalau dia bisa digoyangkan seperti ini Dan kulit pinggirannya itu sudah mengelupas Berarti dia sudah matang Boleh kita angkat Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman Cantik banget Nah setiap kali aku mau menuang adonan Dan aku olesin dulu dengan sedikit margarin ya Caranya sama seperti tadi Kita tuangkan garis lurus seperti ini Lalu kita siram dengan adonan yang hijau pandan Kita goyangkan seperti ini Supaya merata Dan ini kita masak sampai matang Lalu kita masak sampai seluruh adonannya habis Dan ini kulit dadar gulunya Sudah selesai kita masak semuanya Lalu sekarang kita akan membuat isiannya ya Disini aku punya 3 buah pisang raja Aku potong saja tipis-tipis seperti ini Dan ini pisangnya sudah selesai Kita potong-potong semuanya Dan disini juga sudah aku siapkan 50 gram coklat batangan Yang sudah kita potong-potong juga Lalu sekarang kita panaskan teflon Masukkan 1 sendok makan margarin Langkah berikutnya kita masukkan pisang Yang sudah kita potong-potong tadi Dan ini kita masak menggunakan api kecil Sambil kita aduk-aduk seperti ini Dan setelah pisangnya agak layu Sekarang kita masukkan 50 gram coklat batangan Ini kita masak sambil terus kita aduk-aduk Sampai coklatnya meleleh Dan sampai pisangnya matang Nah ini sudah cukup Sekarang kita matikan apinya Lalu kita pindahkan ke dalam wadah lainnya Oke sekarang waktunya kita mengisi dadar gulungnya ya teman-teman Kita ambil 1 lembar kulit dadar gulung Lalu kita ambil isiannya Ini pisang coklat secukupnya Setelah itu kita gulung seperti ini Kita lipat samping kanan dan kirinya juga Lalu kita gulung ke depan Lalu kita ambil lagi 1 lembar kulit dadar Lalu kita kasih isian secukupnya Lalu kita lipat ke depan Lipat juga samping kanan dan kirinya Dan selanjutnya kita gulung Dan jadi deh Nah gimana teman-teman Mudah banget kan ya Cara bikinnya Dan ini dia dadar gulung pandan Isi coklat pisang kita sudah jadi Kalau mau dibikin ide jualan Atau untuk isian snack box Ini sebaiknya kita bungkus Dengan plastik OPP seperti ini ya Lalu kita rekatkan Maka hasilnya akan lebih cantik Dan juga lebih rapi Boleh juga dikasih stiker thank you Seperti ini Supaya lebih menarik Nah dadar gulung pisang coklat ini Rasanya enak banget Untuk tekstur kulitnya Dia juga super lentur Ini cocok banget buat ide jualan Atau juga buat cemilan keluarga Ini pas banget Oke selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya